Terima kasih. 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 Tuhan. Sudah, terima kasih. 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 mulai officers. terima kasih. terima kasih. ям wajah. terima kasih. selepas생ir karena chopstick. semuanya. terima kasih. yang baik. Bu Nani setiap kali datang ke Lampung, beliau menjadi pendengar yang baik. Buat kami saudara. Dan kami sangat diberkati. Saya percaya buah jatuh gak jauh dari pohonnya saudara. Kita semua disini di Sion jadi pendengar yang baik. Amin. Saudara pendengar yang baik, dia ada beberapa penyakit ya saudara ya. Dia gemar menghakimi, dia gak sabar, egocentris, menonjolkan diri sendiri, dan juga mereka patronizing. Apa ada patronizing? Pura-pura denger, padahal pikirannya melayang-layang. Ini sering terjadi nih. Dia ngomong, nah saudara perhatikan, kalau bola hitamnya udah gak kental lagi saudara ya, udah rada abu-abu matanya udah kemana-mana itu udah gak fokus. Sering seperti ini. Gak imut-imut saudara, lawan bicara anda tahu. Kemudian ada lagi penyakit keras kepala. Orang sharing sama anda, tapi anda jadi baper dan marah kalau nasihat anda gak diturutin. orang yang mau dibantu malah anda yang gantian ngambek saudara. Ini gak bagus, ini bukan listen well namanya. Karena listening is an attitude, sebuah keputusan, sebuah sikap hati. Hari ini Tuhan aku mau melayani Tuhan. Aku ngomong gak bisa sih, tapi aku mau belajar mendengarkan. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali, karena lagi banyak orang lagi stres hari-hari ini saudara. Didengerin aja. Jadilah pendengar yang baik. Seorang leader. Bukankah anda dan saya diciptakan menjadi raja. Amin. We are leaders. Menjadi raja. Harus bisa mendengarkan. Kalau kita punya perusahaan, saya punya sekolah, saya harus bisa mau mendengarkan. Saya gak hanya mendengarkan dari tangan kanan saya aja. Saya harus turun ke bawah dan saya mendengarkan staff saya. Jadi saya bisa tahu, kuping saya juga gak boleh tipis. Saya mendengarkan mereka. Ketika saya mendengarkan, saya masukkan. Bagus dari manajemen atas upper level. Staff saya bisa dengar. Dan mereka juga merasa dihargai. Mereka menjadi loyal saudara. Ada ide kita dengar. Susah gak? Repot gak? Repot. Kalau staffnya banyak, bagaimana? Tapi kita mau gak mau. Harus dengar. Harus spend waktu. Nah, istri saya udah jadi kepala sekolah. Ngajar juga. Terakhir juga kerjaannya jadi semi-semi kayak satpam saudara. Karena ngecek CCTV terus. Jadi kalau ada kejadian terjadi di sekolah gitu ya. Biro investigasinya turun. Namanya Ibu Lydia. Dia turun. Dia lihat menit keberapa, detik keberapa saudara ya. Aduh saya. Dia merangkup satpam juga kurang lebih saudara ya. Nah, seringkali kami orang di tengah. Karena mama-mama semua juga ada grup whatsappnya. Kita pihak sekolah suka diserang dari belakang saudara ya. Tapi kita gak boleh marah. Ini nih saudara. Hati hamba saudara ya. Padahal berdarah semua saudara. Nah, Lydia setiap pagi sebelum mulai acara ajar-mengajar. Pasti Lydia mengoleskan minyak urapan di kusen-kusen pintu. Nah, kusen-kusen pintu kan depan belakang. Nah, orang tua murid itu ngumpul di belakang. Yang udah habis ngasih-ngasih whatsapp yang sangat beringas itu saudara ya. Lydia bertatapan di belakang. Nah, seorang pemimpin ini kupinya gak boleh tipis. Dia harus punya hati yang terbuka. Belajar. Ini kalau gak karena ngalamin Tuhan gak akan bisa. Kita harus bisa terbuka. Dengan ketulusan. Nah, Lydia ke belakang. Olesin. Masih bisa senyum sama cicik-ciciknya itu loh. Pagici, shalom. Sayang maaf belum kuat kayaknya. Tapi dia bisa. Cina pasti bisa. Cina. Tapi everybody has to learn. Gak apa-apa naik turun. Setiap orang harus belajar. Amin. Yuk. Sama-sama kita belajar jadi good listener. Sekali lagi suami istri. Be a good listener. Dengan segala kehormatan saya katakan. Enak gak dinasihatin sama bini? Gak enak saudara. Tapi percayalah. Istri kita paling tahu. Belakangnya kita tuh gimana saudara. Jadi nasihatnya selalu tepat sasaran saudara. Kenapa kita suami tersinggung? Karena bener apa yang dia ngomongin. Mau marah gak berani. Bener kan? Tapi kita mesti terima. Istri juga sama. Suami pas kasih kompen pasti tepat sasaran. Jadi sama-sama harus berubah. Amin. Jangan orang lain yang ngomongin. Mertua yang ngomongin. Berat teman mertua. Ntar gak usah. Istri bilangin suami, suami bilangin istri. Amin. Masalahnya sebagian besar dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Kita lebih suka dengar yang baik-baik. Makanya kita gak berubah. Orang yang mau maju adalah orang yang mau merendahkan diri dan terima masukan. Makanya dia bisa maju. Amin. Semuanya mau maju. Awalnya dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengarkan akan pengajaran Tuhan. Mereka yang enggan mendengarkan pengajaran Tuhan, mereka adalah pemberontak. Dan paling enggak suka membohong. Matius katakan siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Tuhan katakan lambatlah berkata-kata. Alam menciptakan sebuah kata-kata itu mempunyai bobot dan weight. That's why when we speak, ketika kita berkata-kata, we have to be wise. Karena disitu ada kuasanya. Sekali lagi jangan saudara menganggap rendah sebuah deklarasi dan doa pernyataan iman. Hari-hari ini kita perlu Bapak Ibu sekalian. Kami punya pendoa syafaat. Ketika kita berdeklarasi pagi-pagi saudara, di mata dia melihat sendiri bahwa malaikat besar di belakang kita. Matanya melihat. Dan itu kesuka cita yang luar biasa. Tuhan kau sematkan malaikatmu di belakang kami. Kami pakai perlengkapan senjata Allah setiap pagi. Amin. Jangan letih berdoa, deklarasi, ya pertolongan Tuhan. Ajaib dan luar biasa. Yaakobus menasihati kita untuk lambat berkata-kata. Maksudnya apa? Memilih kata-kata yang digunakan. Lambat berkata-kata bukannya jadi orang gagap. Kayak ajis gagap. Bukan saudara. Tapi kita harus lambat berkata-kata artinya mikir dulu. Karena kadang-kadang komplain yang masuk itu benar-benar kita salah loh. So that's why lebih baik kita cepat dengar ngomongnya lambatan dikit. Kalau kita tahu itu salah, lebih baik kita mengaku dan introspeksi diri. Amin. Firman Tuhan hidup luar biasa saudara. Ada satu perempuan, dia sudah capek jadi biang gosip saudara. Jadi dia datang ke Pak RT. Pagi-pagi dia datang, Pak RT. Saya ini sudah bosan loh jadi Tuhan gosip mau taubat. Oh bagus Bu, Alhamdulillah. Nah gimana caranya? Ibu sekarang pulang Bu, ambil ayam. Ambil ayam. Iya Ibu pulang ambil ayam. Terus Ibu balik lagi. Tapi di perjalanan copotin bulunya sampai sini. Apa hubungannya? Udah lakuin aja. Dia pulang ambil ayam copotin. Sampai ke rumah Pak RT lagi. Ya udah ayamnya udah setengah rontok. Dan nih ayamnya segini. Saya mesti ngapain Pak RT. Ayamnya kayak saya. Dah. Sekarang Ibu balik lagi. Ambil tuh bulu-bulu yang tadi yang Ibu lepasin. Pak, mana ada udah kena angin. Kalau engkau ngomong hoak, hoak, hoak sampai jadi hoek. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita buang yang negatif. Menyebar kemana-mana. Sama seperti bulu ayam tadi. So we have to speak carefully. Have to speak wisely. Amin. Karena mulut kita punya bobot. Perkatakan hal-hal yang mengandung firman Tuhan dan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Kind words cost nothing. Bahasa yang baik, percakapan yang baik itu gratis Bapak Ibu. Pilihlah. Udah gratis, gak usah pakai uang. Dipilih ini. Karena ini membawa pengharapan dan kehidupan buat orang banyak. Amin Bapak Ibu. Word can be inspired. Sebuah kata-kata bisa menginspirasi. Kata-kata juga bisa menghancurkan. Can destroy. Jadi pilihlah yang baik. Lambat berkata-kata. Dengernya yang cepat. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama kita mau siapa saudara? Listen well. Yang kedua. Yaitu do well. Do well. Bukannya tonjok-tonjokan. Bukan durian. Bukannya duel ya. Kalau duel berantem Bapak Ibu. Do well. Nah. Yakobus 1 ayat 22 ayat sampai 25. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Ya adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-amati mukanya. Yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi. Lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saudara melakukan firman Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh marketplace. Oleh orang-orang. Karena orang-orang sudah muak dengan orang Kristen. Yang cuma bisa ngomong gak bisa melakukan. Itu adalah orang yang munafik. Dunia sudah gak perlu itu. Stoknya terlalu banyak. Orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu dikatakan seperti orang yang habis ngaca. Habis ngaca. Beres. Jalan dua detik. Lupa mukanya kayak gimana ya. Dia balik lagi saudara. Dibenerin lagi. Eh lupa lagi saudara. Pertama mungkin lucu ya. Lama-lama tuh kelihatan. Kelihatan gak pintarnya gitu loh. Eh tapi dibilang ketawa ya. Kita semua pernah saya juga salah satu pelakunya saudara. Dulu saya punya sesuatu. Quote-unquote penyakit saudara. Rada senioran. Jadi saya tuh kalau cek apa-apa harus dua kali. Ketika saya sekolah di Amerika dulu. Saya harus. Itu remote padahal udah bunyi loh. Saya udah kunci pintu. Cek. Udah ya beres. Saya jalan 10 meter. Itu pintu udah di kunci belum ya. Saya balik lagi saudara. Dua tiga kali. Temen daya lucu sampai sebel ngeliatin saya. Itu ban serep gak diliatin sekalian katanya. Pintu. Sudah kunci pintu ya. Udah cek. Sudah turun ke bawah tante. Naik lagi ke atas cek lagi. Lama-lama tuh pintu rusak. Yang ada saya ke kunci di dalam. Gara-gara tuh pintunya rusak saudara. Bodoh sekali. Tapi kalau kita jadi orang yang gak melakukan firman Tuhan. Hidup kita sangat bodoh dan diketahuin iblis. Bukankah kita orang-orang yang pintar semuanya. Amin. We listen well. I want to do well. Lakukan. Yang pintar saudara. Saudara adalah sebuah kapal yang saya percaya semua orang sudah tahu. Namanya kapal Titanic. Mana Titanicnya? Dan tanong ol sendiri saudara ya. Saudara kapal Titanic ini. Dia berlayar dari dua benua. Itu dari New York mau ke London saudara ya. Nah kapal ini pas lagi mau jalan. Kaptennya begitu merasa berkuasa sekali. Masih ingat filmnya kaptennya ngomong apa? Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Pasti ingat ya. 1997 tuh filmnya tuh. Saudara pada saat itu sebenarnya ada komunikasi yang sudah tercipta sedemikian canggihnya loh di kapal itu. Namanya kode Morse. Zaman sekarang sih wireless internet. Zaman dulu udah ada. Namanya kode Morse namanya. Jadi tiap orang penumpang nih kalau mau ngirim salam sama yang di headquarter di negaranya. Dia dateng lah ke pusat komunikasinya lah. Nanti di sini, ini, ini. Nah BBC Discovery Program beberapa saat yang lalu dia menginvestigasi kenapa nih kapal Titanic bisa karam. Kapal begitu gede bisa karam. Kenapa? Ternyata ketemu tuh file-file nya. Ada ini, 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 itu kata-katanya ya. Kapalnya enak, kamarnya enak, makannya enak. Senang rasanya. Ada lagi, kalau yang alay-alay nulis ketemu cowok ganteng, makan bareng, enak gitu ya saudara ya. Nah tetapi saking sombongnya saudara itu komunikasi kan berjalan sedemikian rapidnya. Full itu ada satu pesan yang mereka lalai dengar. Headquarter memberi salam bahwa dalam jangkauan sekian ada gunung es waspadalah. Ketika dia baca sudah telat dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bang! Terjadilah bencana ini. Saudara, kita jadi anak Tuhan. Kadang-kadang kita datang pulang lupa apa yang Tuhan ngomongin. No wonder, kejadian seperti ini, bencana seperti ini terjadi. Peristiwa gunung Titanic jatuh ini, runtuhnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita enggak pernah waspada dan mendengar. Karena kesomongan kita, kita enggak pernah catat, enggak pernah dengar. Begitu ada masalah, kita keok Bapak Ibu sekalian. Hari ini, orang yang enggak dengar, enggak ngerjain, hasilnya juga bencana. Tapi orang yang dengar, enggak ngerjain, juga sama aja. Mendatangkan petaka. Karena Tuhan enggak mau hal itu terjadi dalam hidup Anda. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. But you have to listen, Anda harus dengar dan lakukan perintah Tuhan. Supaya kau terluputkan dari gunung es. Amin Bapak Ibu. Dengar dan lakukan. Dan jangan menipu diri sendiri. Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Casio kurang lebih ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dengan mengoyak kamu. Saya mau katakan Tuhan, saya bukan babi dan anjing. Ketika itu berlian, saudara. Sesuatu yang berharga mutiara itu Tuhan kasih. Saya akan pegang baik-baik. Ini bagus buat saya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu berharga. Dicatat. Dihidupkan Bapak Ibu sekalian. As a leader. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kita kadang-kadang as a leader kita punya anak, punya anak didik, jago ngomong, kita juga happy. Tapi kebahagiaan terbesar adalah dia boleh gak jago ngomong, tapi hidupnya diubahkan. Kita senang luar biasa loh. Amin. Apalagi Tuhan yang udah mati, mencucurkan darahnya buat Anda dan saya. You have to be changed, Anda harus berubah. Tuhan kasih itu permata, mutiara setiap hari kepada Anda. Terima dan ingatkan. Amsal 25 ayat Tuhan mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Tugas kita adalah mau belajar dan mau mengejar pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu sebenarnya open house sama berkatnya. Mau gak kita mencari Tuhan? Belajar, mengejar Tuhan. Seperti Raja-Raja menyelidiki sesuatu itu ibarat Anda dengar radio, kita tuning itu, cari frekuensinya, bang! Langsung kita bisa markibong, saudara. Markibong, mari kita bongkar. Berkat Tuhan tercura dalam hidup Anda. Amin. It's there. Ada di sana. Mau gak kita cari Tuhan, saudara? Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ayo kejar pengenalan akan dia. Setelah kita ngalamin Tuhan, kita yakin, maka kita ngejalanin perintah Tuhan itu gak seperti dibuat-buat. Percayanya itu gak dipaksa-paksain. Karena kita menikmati Tuhan dan ngalamin Tuhan. Ketemu orang bawaannya mau bersaksi aja. Tuhan itu baik, luar biasa. Apa yang ada omongin itu dari mata, sinar mata itu terlihat. Karena kita ngalamin Kristus. Amin. Kelihatan, saudara. Ketika... Masih inget gak? Kalau Pak Freddy waktu beli mobil jazz-nya, pertama kali masih inget dong. Dari baru. Lihat-lihat gak buku manual? Pasti dilihat kan? Sudah dilihat? Oke. Kalau mau maju, pakai D. Netral N. Mundur R. Habis dilihat, kemudian dilakuin gak? Dipraktekin gak? Bisa gak cuma lihat bukunya doang Pak? Gak bisa. Harus dilakukan. Sama saya juga punya buku manual di mobil saya. Walaupun tulisannya Jepang semua. Tapi saya senang lihat gambarnya. Cari dongkrak dimana, yang dongkrak dimana. Kalau-kalau ban yang meletusan, kita mau cari tahu, saudara. Dan saya praktekkan, dimana nih dongkraknya taruhnya? Dimana tiang dongkraknya? Kita praktekkan. Nah, saudara, tanpa mempraktekkan firman Tuhan. Itu gak bakal jadi kehidupan. Kita gak bakal selamat sampai tujuan. Kalau cuman baca doang, tapi kita harus praktekkan, saudara. D1, D2, D3 buat apa? Oh ini buat nanjak. Oh ini buat turunan. Anda salah pakai, Anda gak akan selamat. Tuhan kasih buku petunjuk untuk Anda semua gak salah alamat. Kita semua dipanggil Tuhan masuk surga. Amin. Lakukan. Anda dan saya adalah sinar yang terang. Dan Tuhan gak taruh di bawah gantung. Sion adalah sebuah kota. Sebuah bukit. Dimana kota Yerusalem berdiri. Engkau dilihat oleh semua orang. Latihan jalanin firman Tuhan. Maka engkau akan dimerdekakan, saudara. Tuhan kasih kita cermin yang benar. Saya masih ingat kalau ngomong cermin, saya masih ingat pertama kali saya ke dunia fantasi, 1982. Masuk ke dunia fantasi. Dunia atraksi yang mempesona. Masih ingat saya. Wahan apa yang paling kamu ingat? Pontang panting. Terakhir saya sama staff ke dunia fantasi tuh. Naik pontang panting. Staff saya naik semua. Nunggu. Saya emang ngeliatin aja. Masih nunggu antrian. Jadi dia masih nunggu antri. Kita ngeliatin dulu yang rombongan lain tuh. Naik. Pontang panting. Pertama kali pontang panting masih wah. Wah gitu ya. Kita ngeliatin. Wah seru. Kok gak berhenti-berhenti? Wah. Wah. Titiknya tuh sama terus tuh. Dia akan mendarat ke tempatnya. Jadi yang saya, bukan staff saya. Ini rombongan sebelumnya ya. Dari wah. 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 Terakhir. Pasir. Udah begini. Kayaknya, kayaknya. Kayaknya operatornya lagi ngeberesin sendal di belakang. Kayaknya kayaknya. Pilih-pilih saya. Jadi dia lupa matiin. Jadi pas turun. Udah gak ada yang lempeng. Udah pada miring-miring. Saya gak pernah lupa tuh naik pontang. Ngeliatin orang pontang panting. Berikutnya staff saya yang naik. Dia sehat walafiat ya. Tepat saudara ya. Tiga menit selesai. Cuman yang sebelumnya itu korban. Nah. Pontang panting saya gak bakal lupa tuh. Ya. Di sebelah Jat Koster. Nah tuh lagi saudara inget gak rumah kaca. Ingat rumah kaca ya. Yang kalau kita masuk. Kayaknya kok lurus. Tapi kita kayak migren gitu loh. Ya kan gitu. Nah. Ada kacanya banyak. Ada yang lempeng. Belok-belok saudara. Nah. Kalau kita pakai kaca gak bener. Kaca dunia. Itu kayak kita masuk rumah kaca saudara. Ditipu. Tempat fitness saya kacanya paling bagus tante. Bahaya banget. Kacanya kempes. Kita demen banget kaca disitu. Begitu ganti kaca ya melendung lagi saudara. Nipu kacanya. Tapi kita senang kaca disitu. Nah itu kalau kacanya bener saudara. Kalau kita gak ngacanya sama firman Tuhan. Jadinya amsyong Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu orang Korea bunuh diri. Gara-gara salah ngaca. Bukan firman Tuhan. Tapi mungkin lambetura kali ya. Atau biang gosip kali di itu. Di dunia maya. Dia anggap dirinya sudah terjangkit Corona. Bunuh diri itu orang Korea. Mati. Pas dicek. Tidak ada Corona-nya coba. Udah keburu mati. Kan kesian kan. Kalau kita salah pakai kaca gawat. Amin. Kaca kita mesti firman Tuhan. Coba kasih lihat Amos. Kalau kaca yang bener itu kayak gimana coba. Setiap hari Anda dan saya datang. Saya mau katakan bahwa jeripayahmu itu gak sia-sia. Setiap pagi kau pakai perlengkapan senjata Allah. Yang ngompak dikit ya itu multimedia. Kalau udah ngasih ngode tuh. Yuk. Mana itu sayang. Dah. Nah ini tuh. Setiap pagi Anda datang sebelum buka toko. Anda tahu gak Anda lagi pakai apa saudara? Ini yang Anda pakai. Mungkin Anda lagi pakai baju kaos. Celana jeans. Sedal jepit. Tapi yang di sana saudara. Wow luar biasa. Amin. Jeripayamu gak sia-sia. Deklarasi sampai segitu panjangnya berdoa buat Tuhan. Anda memperoleh kemenangan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang Anda pakai setiap hari. Kalau engkau pakai cermin yang salah. Orang lain lebih jelek daripada Anda. Anda sombong. Orang lain lebih kuat daripada Anda. Anda menjadi stress. Tetapi Anda harus selesaikan pertandingan Anda sendiri. Dan jangan melihat orang lain. Jangan melihat cermin yang salah. Ada satu patung. Ini adanya di Vancouver saudara. Di British Columbia. Itu ada satu patung. Dua pelari. Namanya Rogers Bannister dan John Landy. Ini unik sekali saudara. Si Landy sebenarnya ini sudah di depan. Dia sudah mimpin lah. Tapi begitu sudah mencapai garis finish. Dia iseng tuh. Si Roger sampai mana nih. Begitu dia nengok ke si Roger. Kakinya nyangkut. Kesandung saudara. Nyungsep. Untung yang dipatungin gak pas nyungsep gitu ya. Cuman jadi kalah loh. Akhirnya saudara yang memenangkan pertandingan ini adalah Roger Bannister yang menang. Karena si Landy-nya itu menoleh ke belakang dan melihat jalur larinya orang lain. Hari ini engkau bercermin sama cermin yang benar namanya Tuhan Yesus. Jangan bercermin pakai cerminnya orang lain. Hidupmu akan stres. Engkau bercermin sama dirimu sendiri aja udah bikin stres. Bener gak? Ya? Engkau lagi kurus sih happy loh ngaca. Ntar kan gemuk lagi saudara. Cerminnya mesti firman Tuhan. Amin. You have to listen well and do it well. Seperti Kristus. Maka hidupmu akan berkemenangan. Tiga hari yang lalu saya bersyukur ada sesuatu hal terjadi dalam sekolah kami. Memulai School of Victory. Saya masih ingat banget Bu Nani mendoakan kami. Ada satu pohon. Ada polybagnya. Ayo. Biarkan pohon itu tumbuh. Jadi harus berani melangkah. Dan saya sama Lydia kami melangkah. Dan berdiri School of Victory. Kami ngontrak. Setiap hari hanya mengandalkan Tuhan. Setiap pagi kami super morning. Kami ibadah. Anak-anak yang main musik. Mereka menyanyikan puji-pujian. Dan kita memulai minta arahan Tuhan. Minta hikmat Tuhan setiap pagi. Berjalan dengan waktu empat tahun setengah. Sekolah kami tetap masih ngontrak. Kami gak ada perluasan. Bahkan kadang-kadang kami memakai fasilitas. Fasilitas kebun di belakang. Milik umum saudara. Di saat yang bersamaan banyak sekolah-sekolah baru. Yang mungkin mereka beli. Dan mereka sudah mulai bangun gedung bertingkat. Saya sama Lydia. Kita cuma bisa ngomong gini kok. Kalau kita Tuhan yang suruh. Maka Tuhan yang turut bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan yang suruh. Tuhan yang kasih kekuatan. Tenang saja. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Kita cuma modalnya apa sih? Mengandalkan Tuhan. Dan menghadirkan hadirat Tuhan. Dalam sekolah saya. Karakter Kristus. Drill karakternya. Jangan khawatir. Oke. Kami enggak punya lab komputer. Karena ruangannya juga enggak ada. Tapi minggu lalu. Ada yang nyumbang komputer 14 unit beserta flat screennya. Bapak Ibu sekalian. Ucuk-ucuk tiba-tiba. Itu mau ditaruh di mana saya juga enggak tahu. Ruangannya belum ada. Nanti mau sistem gantung. Saya enggak tahu. Cuma berjalan sama Tuhan itu penuh pengharapan. Amin. Ada sukacita. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Hari boleh semakin jahat. Tapi Anda hidup bersama Tuhan. Tuntunannya itu luar biasa. Ajaib. Jangan stres, frustrasi, rugi Bapak Ibu. Amin. Pokoknya kita kayak bebek aja gitu loh. Dari atas senyum-senyum. Kakinya udah gini-gini. Tapi itu urusan kita sama Tuhan. Orang lain enggak usah tahu. Amin. Biar Tuhan yang berperkara dalam hidupmu. Secara pribadi. Hadirkan Tuhan dalam hidup Anda. Listen well. And do it well. Maka engkau akan terus dibawa Tuhan. Daripada keajaiban pada keajaiban. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hikmatmu luar biasa. Tuhan kami terima dengan kelemah lembutan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kami. Bahkan roh kesabaran kami pancangkan dengan akar yang paling dalam. Karena kelembutanmu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Kami lembut untuk tidak mudah marah. Kami lembut untuk menjadi pendengar yang baik. Bahkan sampah-sampah atau perbendaharaan. Atau ulat-ulat Tuhan. Ular-ular di telinga kami. Kata-kata yang kotor. Kami buang daripada hati kami dan pendengaran kami ya Tuhan. Lord you are the heavenly gardener. Engkau lah laksana seorang ahli taman dalam hati kami. Kau membuat hidup kami indah. Bagaikan taman yang tidak hanya menyelamatkan jiwa kami saja. Tapi juga membuat orang lain melihat serta menikmati keindahannya. Hari ini Tuhan destiny kami adalah membawa berita incil. Karena itu kami perlu kekuatanmu dengan mendengar suara Tuhan. Listen well untuk mengganti kata-kata yang lama dengan kata-kata yang baru. Kelakuan kami yang lama kami mau ganti dengan perbuatan iman yang baru Tuhan. Dan cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kami adalah orang-orang yang mau dikoreksi. Semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Sama-sama katakan. Amin.